Intro Seperti inilah kondisi angkutan kota jurusan Bojong Picung Ciranjang, Kabupaten Cianjur yang terbakar pada Rabu sore. Hasil video amatir warga terlihat api melahap seluruh badan mobil angkot di jalan Bojong Picung pada saat akan menuju pasar Ciranjang. Warga pun langsung berdatangan ke lokasi kejadian untuk membantu memadamkan api. Namun sayang, dampak musim kemarau ini warga kesulitan mendapatkan air untuk membantu memadamkan api. Sang sopir angkot Wildan mengatakan, api tiba-tiba menyala di dalam mobil diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik pada bagian aki. Pada saat kejadian, sopir dan seorang penumpang berhasil keluar dari dalam angkot. Api dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.